Intro Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi Indonesia menjadi pusat perhatian Qatar dengan dangdut yang mendunia serta Indomie yang viral di Qatar Ya, dapat disebut bahwa musik dangdut ini adalah musik yang merakyat sejak negara Indonesia berdiri Terkadang beberapa masyarakat tetap dapat berjoget setelah mendengarkan lagu dangdut meskipun dirinya tidak mengetahui bagaimana lirik dan judul lagu tersebut Maka dari itu para penggemar musik dangdut itu tidak hanya para orang tua saja tetapi juga dipopulerkan kembali oleh para anak muda Keberadaan musik dangdut di negara Indonesia ini semakin berjaya disebabkan karena beberapa hal salah satunya adalah adanya ajang kompetisi musik dangdut yang digelar di salah satu stasiun televisi swasta Melalui ajang tersebut, musik dangdut akan dipopulerkan kembali oleh para muda-mudi dari seluruh penjuru wilayah Indonesia Tak terkecuali dengan warga Qatar yang amat terpukau dan mengikuti gerakan irama dangdut yang sedang digelar di Qatar Ya, Piala Asia kali ini memang berbeda dari Piala Asia sebelumnya Dimana kali ini Vibesnya seperti Piala Dunia pada tahun lalu Mengingat Piala Asia kini diselenggarakan di Qatar yang tak sedikit yang berubah dari pergelaran tersebut termasuk musik dan hiburan lainnya Ya, beruntung Indonesia turut serta dalam ajang Piala Asia ini Dimana pecinta Indonesia dan berbagai fans sangat antusias menikmati ajang tersebut Tak terkecuali timnas Indonesia yang diusahakan lolos ke 16 besar Piala Asia Ya, Qatar telah resmi ditunjuk AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia Setelah sukses menjadi turnamen Piala Dunia sebelumnya Dimana Qatar juga telah siap dari berbagai infrastruktur Infrastruktur yang dimaksud adalah seperti stadion yang megah dan yang pernah dipakai Untuk Piala Dunia tahun lalu Tentunya stadion-stadion ini sangat layak jika harus dipakai untuk Piala Asia Ya, setelah Indonesia resmi ikut serta dalam ajang Piala Asia ini Yang telah lama masyarakat Indonesia nanti-nantikan Hal ini membuat fans Indonesia sangat antusias mengikuti ajang demi ajang Untuk mendukung timnas Indonesia bertanding Dimana diketahui masyarakat Indonesia yang sedang berada di Qatar Untuk mendukung timnas Indonesia yang viral ada dimana-mana Mencapai sekitar 23 ribu orang yang tinggal di Qatar Entah itu sebatas urusan pekerjaan ataupun urusan lain Jumlah ini belum ditambah orang Indonesia yang datang kesana Untuk mendukung timnas Indonesia Ya, dari jumlah yang orang Indonesia tadi Banyak masyarakat yang kerap melakukan hal positif di Qatar Dimana ada beberapa kegiatan yang dilakukan supporter ketika timnas Indonesia tidak bermain Kegiatan yang membuat Piala Asia semakin meriah Tak main-main Dimana terdapat rang orang Indonesia yang mengadakan acara Dimana acara yang dimaksud adalah dangdutan Dimana acara itu dibuat sebagai salah satu promosi budaya Indonesia Dimana promosi ini bisa dikatakan berhasil Karena banyak masyarakat dari negara lain Antusias mengikuti acara dangdutan tersebut Kegiatan yang membuat Piala Asia semakin berhasil Ya, fans Indonesia ada di mana-mana Mungkin itulah yang tepat diucapkan kepada fans timnas Indonesia Yang sangat antusias mengikuti ajang pergelaran Piala Asia Dimana saat Indonesia bermain uji coba dengan Libya Pasti ada orang Indonesia di sana Itu terbukti bahwa setiap negara yang ada di dunia Pasti ada orang Indonesianya Selain dangdutan tadi, Indonesia viral dengan adanya Indomie Yang banyak dikonsumsi orang asing di Piala Asia Ya, ternyata Indomie menjadi salah satu makanan favorit yang digemari di Qatar Hal itu terbukti adanya setelah melihat penggemar Jepang Yang mengkonsumsi Indomie di stadion Tentu ini adalah sebuah momen yang tentunya tak terpikirkan sebelumnya Selain itu, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam ajang Piala Asia di putaran kedua Tentunya setelah menelan kekalahan atas timnas Irak Timnas Indonesia ditargetkan untuk menang pada saat melawan Vietnam nanti Dimana peluang lolos ke Piala Asia Ketika Indonesia menang melawan Vietnam Maka peluang lolos akan terbuka lebar Namun kita juga harus tahu bahwa Indonesia juga harus mempertahankan timnas Jepang dengan skor seri Ya, tentu ini menjadi modal awal untuk Indonesia bisa lolos ke 16 besar Jika Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia Maka ini akan menjadi sejarah baru untuk Indonesia Karena Indonesia belum sama sekali bisa tembus ke babak 16 besar Dan inilah saatnya momentum bagi Indonesia bisa lolos ke 16 besar Ya, selain itu Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam yang pada 4-5 pertandingan terakhir Indonesia tak satupun memenangkan pertandingan melawan Vietnam Maka ini adalah momen yang pas jika mengalahkan Vietnam di Piala Asia Dimana ini adalah target Sinta Yong untuk mengalahkan tim Nas Nguyen Ya, jadi itulah tadi saat Dangdut dan Indomia menambah kemeriahan di ajang Piala Asia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!